assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi di channelnya HM Pen custom pen guys Oke bisa kita lihat di depan kita sudah ada media spekbor dan di video kita kali ini kita akan membagikan sebuah trik ya sebuah trik untuk membuat warna pastel lagi ini pastel versi kedua ini saya membuat racikan yaitu warna pastel green mint yang kita kolaborasi menggunakan mutiara lembayong guys untuk itu simak terus videonya seperti apa proses-prosesnya dan jangan di skip videonya agar kalian tidak gagal paham Oke kita lanjut ke next musik selamat menikmati 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 Nah seperti biasa saya gunakan Satu banding dua Satu cat dua tiner ya Setelah ini nanti kita masukkan ke Botol plastik saja agar aman Dan nanti kita aplikasikan ke media guys Oke ikut terus videonya Jangan di skip agar tidak agak paham Jadi seperti ini jadinya Sudah seperti yang saya inginkan Untuk selera terserah kawan-kawan ya Oke langsung kita amankan saja ke Botol plastik Setelah Oplosan green mint tadi kita amankan Ke botol plastik langkah selanjutnya Disini saya menggunakan mutiara lembayung Dengan warna Mutiara ungu ya Sebenarnya pakai mutiara biru juga bisa Tapi disini saya akan mencoba dengan warna Mutiara ungu Dan langsung saja kita aduk Lalu kita tuang ke botol plastik Yang persis ini Untuk rasio perbandingan Disini saya menggunakan Satu banding empat Jadi satu mutiara Empat binar Dan nanti akan kita aplikasikan ke media Dua lapis Masing-masing dua lapis ya Untuk Set green mintnya kita aplikasikan dua lapis Dan Untuk mutiaranya kita kasih dua lapis dulu Nanti semisal Untuk pengefekannya kurang Bisa kita tambahin satu lapis lagi Cuma nanti kita coba Kita kasih rasio Dua lapis-dua lapis Dan nanti kita lihat hasilnya dulu Oke Langsung saja kita tambahin dinar Dengan perbandingan Satu banding empat guys Oke setelah media kita amplas Bisa kita keringkan Langsung saja kita kasih dasaran warna ini Dengan menggunakan dasaran warna Putih solid ya Putih solid ini juga kita aplikasikan dua lapis Agar benar-benar menutup Daripada warna epoxy-nya secara sempurna Dan nanti kita mendapatkan hasil yang Sempurna juga guys Oke simak terus videonya Setelah sudah sekitar 15 menit Langsung saja kita naik ke Proses lapis kedua Untuk pendasaran warna putih solidnya guys Setelah warna putih solidnya kita semprotkan secara merata Di sini ada tab yang kita tuang ke botol pasir tadi ya Yang kita upload tadi Yaitu green mint Kita langsung aplikasikan saja ke Media Itu sudah saya cemur di bawah terik matahari Sekitar 15 menit yang lalu ya Lalu langsung saja kita aplikasikan ke Media ini Tipis-tipis dulu saja merata Di sini saya aplikasikan Set green mint ini dua lapis Agar Agar Cat green mint ini benar-benar menutup sempurna Sebenarnya untuk tiga lapis Atau dua lapis atau tiga lapis Tidak masalah karena ini cat solid Jadi warnanya bisa sama saja Kita aplikasikan secara merata Beda dengan cat candy atau cat metalik Untuk lapis per lapis Pastinya ada perbedaan Berhubung ini cat dari cat solid Dan kita sengaja membuat total ini secara mudah Untuk kawan-kawan Agar lebih mudah dipelajari di rumah Jadi di sini saya coba untuk Mengaplikasikan cat ini Dua lapis tipis-tipis Setelah jeda 15 menit Kita langsung saja naik ke lapis kedua Dan di sini saya benar-benar memperhatikan tingkat kerataannya Agar nanti kita mendapatkan hasil Warna yang begitu sempurna Sesuai seperti apa yang kita inginkan Atau apa yang kita harapkan Oke jadi untuk warna sementara Seperti ini dulu ya guys Kita nanti jemur di bawah derik matahari Dan kita biarkan kering Baru nanti kita naik ke proses selanjutnya Sangat mudah untuk membuat warna ini Dan warna ini yang sering dipakai oleh Vespa-vespa Matic Atau skuter Matic Keluaran baru ini ya Ini warna masih jadi trending Dan berhasil kita jiplak dengan bahan yang seadanya Atau bahan sederhana yang mudah kita jumpai di sekitar kita guys Oke Kita jemur dulu Kita biarkan benar-benar kering Lalu nanti kita naikkan ke mutiara lembayungnya guys Simak terus videonya Jangan di skip agar kalian tidak gagal paham guys Oke lor Untuk langkah selanjutnya Kita aplikasikan mutiara lembayung ini Ini saya pakai mutiara lembayung ungu ya Atau violet Seperti yang kita campur tadi Dengan rasio perbandingan 1 banding 4 Jadi 1 1 dari mutiara lembayungnya 4 dari tinernya Dan disini nanti juga kita akan Aplikasikan ke media tersebut 2 lapis juga Tapi mengingat nanti daya tutupnya seperti apa Jika memang memungkinkan untuk ditambahin lapisannya Kita nanti tambah selapis lagi Cuma kalau untuk 2 lapis sudah Sekiranya efeknya sudah muncul Ya kita stop disitu Jadi kita harus pintar-pintar Memainkan bahan Dan Kita harus pintar-pintar untuk Apa namanya Melihat Dari reaksi warna-warna yang kita ciptakan ini tadi lor Oke Simak terus videonya lor Oke langsung saja kita aplikasikan Mutiara lembayung ungu nya ini Tipis-tipis Merata Seperti yang saya katakan tadi Kita aplikasikan 2 lapis dulu nanti Nanti kita lihat Perkembangan daripada efek Mutiara lembayung nya Seperti apa Jika memungkinkan untuk Kita beri 2 lapis aja sudah cukup Ya sudah cukup Dan jika Memang membutuhkan 1 lapis lagi Ya nanti kita tambahin 1 lapis lagi Jadi kita harus benar-benar jeli untuk Mengamati tingkat perbedaan warna Karena terlalu banyak mutiara lembayung juga tidak bagus Bisa merusak Atau merubah Pada dasarnya di warna intinya guys Oke untuk lapis pertama kita mendapatkan dari efek mutiara nya seperti ini ya Coba kita bawa ke tempat yang terang Ini sebenarnya sudah terang cuma tidak langsung kontras dengan sinar matahari Coba kita arahkan ke sinar matahari Jadinya seperti apa Kita lihat bersama-sama Nah jadi seperti ini Ketika efek mutiara lembayung nya terkena sinar matahari Itu mendapatkan efek Cuma ini menurut saya masih kurang ya Jadi kita nanti naik ke lapis kedua dulu Dan kita lihat lagi cara seksama Apakah di lapis kedua nanti Efek daripada mutiara lembayung nya sudah bisa Menutup Atau memberikan sensasi warna yang lain Dalam Pastel green mint ini ya Oke simak terus videonya Kita lanjut ke tahap berikutnya Ini kita tunggu dulu sekitar Jepdah 15 menit Kita timpa lagi mutiara lembayung nya Ke lapis kedua Oke Oke langsung saja setelah Jadinya sekitar 15 menit Kita langsung saja timpa Mutiara lembayung nya Ke media Untuk lapis kedua Atau layar kedua guys Usahakan untuk penyemprotan Mutiara lembayung seperti ini Untuk angin dan Keluar nya cet Serta ritme gerakan tangan kita Usahakan stabil ya Agar mendapatkan Butiran-butiran mutiara lembayung yang Menyebar dengan sempurna Jadi tidak terjadi belang Pada pengefekan mutiara lembayung ini Dan nanti ketika Sudah jadi Kita bisa mendapatkan Efek daripada mutiara lembayung ini Secara sempurna dan merata guys Oke Untuk hasil kedua Bisa kita lihat Sudah ada peningkatan ya Untuk pengefekan dari mutiara lembayung nya Agak Nampak Lebih jelas Pada efek mutiara lembayung nya Dan ini nanti Sebaiknya Tidak usah kita Tambahin lagi Karena Nanti terlalu banyak Efek dari mutiara lembayung nya Biasanya malah merusak Warna intinya Gitu guys Nah ini sudah Menjadi Pastel Dengan mutiara lembayung Oke Habis ini kita Diamkan selama Kurang lebih 30 menit ya 30 menit Nanti coba kita lihat Setelah kita clear coat Karena ini nanti Seperti Biasanya Untuk efek-efek Mutiara lembayung Seperti ini Nanti benar-benar Bisa Nampak jelas Setelah kita clear coat Jadi ini kita Keringkan dulu Di bawah terik matahari Dan nanti Akan kita lakukan Clear coat guys Oke Simak terus videonya Jangan di skip Agar kalian Tidak gagal Paham guys Oke lanjut ke Next video Oke sambil menunggu Chat daripada Green Min Mutiara lembayungnya Kering Kita jemur di bawah Terik matahari Langsung saja kita Mixing dulu Daripada Clear coatnya Disini saya Masih mempercayakan Kepada Clear coat Dari produknya Clear coat Dengan seri 8200 gloss Kita tuangkan ke Gelas plastik Untuk rasio Perbandingannya Bisa digali Di konten saya Sebelumnya Karena saya Sudah pernah Mereview Daripada Clear coat ini Secara detail Jadi bisa digali Di konten-konten saya Sebelumnya Silahkan di cek Disitu sudah saya Bongkar semua Mixing rasionya Oke setelah media Benar-benar kering Langsung saja kita Aplikasikan clear coat Ini Tipis-tipis dulu saja Dan disini saya Aplikasikan clear coat Dari Clear coat Seri 8200 gloss Ini 3 lapis Dengan jeda Lapis per lapis 15 menit Oke langsung saja Kita aplikasikan Ke media Dan nanti Kita tampilkan Hasil akhirnya Di paling belakang Oke Jadi Seperti inilah Hasilnya Ketika sudah Kita timpa Clear coat Sebanyak 3 layer Atau 3 lapis Untuk layer Kedua Dan layer Ketiganya Dalam penyemprotannya Videonya Kita Skip saja Agar durasi Videonya Tidak terlalu Kepanjangan Jadi Langsung saja Kita tampilkan Untuk hasil sementara Seperti ini Nanti Kita akan Kita bawa keluar Ke sinar Matahari Langsung ya Kita lihat Seperti apa Jadinya Jadi ikuti terus Videonya Jangan di skip ya Oke guys Jadi Seperti inilah Hasil akhir Dari proses Pengecatan Warna green mint Yang kita Kolaborasi Dengan Mutiara Lembah yang umu Tadi ya Ini sudah Kita bawa ke Luar ruangan Dan silahkan Kalian Perhatikan Secara detail Secara sesama Seperti apa Pengefekannya Dan seperti apa Warnanya Semoga Tutorial kita Kali ini Bisa membantu Kalian Untuk Mengkolaborasikan Warna Dan menciptakan Warna-warna yang unik Sampai ketemu lagi Di lain Kesempatan Pastinya Dengan Konten-konten Yang lebih menarik Ikuti terus Channel HMPen Dengan Cara Klik like Subscribe Comment Dan bagikan Ke Seluruh Sosial Media kalian Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam Satu angin Guys